assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan ampuh indra giri di program baru ya tiap Jumat Insyaallah di channel apa indra giri akan membuat program yang namanya tentang tips kreatif jadi seorang penulis itu harus kreatif ya harus kreatif mencari solusi masalah nah pengalaman saya ketika belajar menulis belajar menulis itu memang tidak lepas dari ide-ide nah kreatifitas itu sebenarnya berawal dari ide nah untuk teman-teman bagi yang baru pemula belajar pemulis atau mungkin merasa belum kreatif eh yang pertama tips supaya teman-teman itu kreatif adalah ya mencoba hal-hal yang baru yang pertama ya mencoba hal-hal yang baru terus yang kedua Hai ini supaya teman-teman kreatif ya mau belajar mau belajar ini bisa lewat seminar lewat video YouTube kalau sekarang seperti ini ya karena sangat susah untuk ke seminar atau workshop pelatihan tatap muka mungkin bisa mengikuti eh seminar-seminar yang diadakan lewat eh apa webinar seperti Zoom dan lain sebagainya itu belajar ya bisa lewat baca buku dan kebetulan saya dulu belajar kreatif tuh lewat eh buku kemudian mengikuti seminar tentang kreatif kreatifitas dan itu jaraknya sangat jauh ya Jakarta Bogor saya tinggalnya di Bogor saya harus ke Jakarta butuh waktu juga biasanya seharian ya sampai Bogor sudah malam nah kunci kreatif kita harus eh mau belajar itu yang ketiga berani mengambil risiko ya kalau kita ingin kreatif itu maksudnya tidak di zona nyaman berarti kita harus berani mengambil risiko terus yang keempat itu mencari solusi dari satu masalahnya nah itu tugasnya orang-orang kreatif ya kalau ada masalah dia tidak berhenti di masalah itu tapi dia memikir caranya gimana ya supaya lepas dari masalah itu nah itulah tips supaya kita jadi kreatif ya teman-teman yang pertama kalau diadaptasi dalam kepenulisan gimana sih mencoba hal-hal yang baru ini pernah saya alami ya teman-teman bahwa saya dulu itu awalnya mencoba di jenis tulisan puisi kemudian ya kurang lebih enam bulan sampai setahun ya saya berkutat di puisi saya mempelajari karya-karya ya maestro dari luar juga dari Indonesia ya itu kemudian saya praktikin ternyata setelah jadi satu draft buku itu draft buku saya itu Alhamdulillah ditolak penerbit mayor di Jogja ya tahun 2006-2007 lah nah kemudian saya berpikir oh kalau ditolak oleh penerbit berarti saya harus mencari jarak yang lain itu meskipun awalnya juga rasanya gimana gitu ditolak ya kemudian saya belajar berlari ke cerita pendek atau cerpen kemudian beralih lagi ke novel jadi seperti itu kita kalau orang-orang kreatif itu apalagi berkecimpung di dunia kreatif berarti mencoba hal-hal yang baru ya jangan terfokus pada satu hal itu yang pertama yang kedua mau belajar kalau inilah ya kalau dalam penulisan ya kita belajar sesuatu yang baru itu misalnya kita sudah menguasai puisi itu bisa bisa beralih ke capen ke novel kemudian misalnya storytelling atau isai macam-macam lah gitu ya dicoba sesuatu yang baru dengan belajar seperti saya dulu nah berbagi sharing menulis itu lewat ketikan di Yahoo Messenger kemudian Yahoo Messenger nya tidak berlangsung lama beralih ke ke WA ya kemudian ada masalah dengan wabah covid ini saya rajin bikin eh bikin video di YouTube ini jadi setiap ada masalah kita harus sesuai seorang kreatif harus mencoba sesuatu yang baru gitu ya eh yang ke-3 berani mengambil risiko ya sebelum saya fokus mengisi training di mana-mana gitu saya sebenarnya awalnya mengajar di satu sekolah boarding house di Bogor ya itu kurang lebih tujuh tahun karena saya pingin fokus pengen mengembangkan akademi menulis kreatif maka saya resign dari mengajar di sekolah habis fashion saya adalah mengajar makanya saya tetap mengajar membuka kelas menulis di WhatsApp kemudian eh sekarang beralih bukan beralih yang menambah menambah salurannya ke channel YouTube karena apa karena dalam pembelajaran tuh ada eh 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 minat pembelajar yang eh dianya itu sukanya ke visual itu nah eh mudah-mudahan eh video pembelajaran yang saya adakan di YouTube ini juga bisa membantu eh tipikal pembelajar yang visual itu ya itu alasan saya membuat channel YouTube eh itu yang ke-3 ya ke-4 mencari selesai solusi masalah ya seperti yang kita tahu sekarang kan kita nggak boleh kemana-mana nih Nah saya seorang yang kreatif kita harus mikir apa yang bisa dikerjakan yang pertama kalau saya sih ia berkebun di belakang rumah kemudian samping rumah kemudian saya berkomitmen membuat video suatu hari satu video itu berat juga loh ya ini sekarang sudah lebih dari 15 hari setiap hari ya itu berat juga itu tapi saya sudah berkomitmen di awal bahwa saya harus membuat video eh satu video satu hari menungguan tips kreatif ini bisa bermanfaat di ingat-ingat setiap Jumat ada program baru di channel Apu Indra Giri yaitu tips supaya kita menjadi penulis yang kreatif sama seperti sekolah online yang saya dirikan tahun 2015 ya ini akademi menulis kreatif jadi temen-temen yang belajar sama saya atau menonton video ini diharapkan bisa menjadi penulis tidak sekedar menulis tapi juga kreatif jadi pribadi yang kreatif bisa bermanfaat ilmu menulisnya juga bukunya juga bermanfaat terus kata-katanya juga didengarkan oleh orang lain karena semuanya adalah untuk supaya bisa bermanfaat bagi orang lain terima kasih sudah menonton video saya kali ini terima kasih sudah like comment dan meluangkan waktu untuk subscribe sampai ketemu di Jumat minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.